Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba'at Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khairi Ustaz Wa kaifahalukum? Alhamdulillah ala bi khairi Baik insyaAllah kita akan memanjutkan kembali Pelajaran kita di kitab Durusulogah Likirinatiki Nabiha Dan sekarang Alhamdulillah teman-teman semua Kita telah memasuki Dars yang kelima ya Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Ada baiknya kita untuk meroja'ah terlebih dahulu Di pelajaran yang telah kita pelajari di pekan yang lalu Oke Dars kempat ya Muhyar Buat kalimat sempurna Kata Apa ya Al-Hubz Mughyar Atau mungkin Kak Chandra Silahkan Al-Hubz 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 Khafifun Ada lagi Enak Enak Al-Hubz Lazyid Al-Hubz Lazyid Al-Hubz Tapi Al-Hubz Auto S- Di S- Nama Lazyid Dua Kak Elis seorang Buat kalimat sempurna dari kata Dukanun Dukanun Mamakna Dukan Adukanu Jamilun Adukanu Jamilun Mamakna Dukan Ayam Jantan Hadha Dikun Oh iya Dikun Kalau adukan apa Dukan Yang ada Pedagang disitu Toko ya Toko atau Toko ya Atta Ziru Dukan Adukanu Jamilun Bisa juga Bagus Tabirun Terbuka ya Tuhun 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 Wah Wah Nambun Tuhun 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 Hua fi ghurfati al-Nawm Hua fi ghurfati al-Nawm Aina zahaba Umar Aina zahaba Umar ya Kailis Aina zahaba Umar Aina ustad Aina zahaba Umar Aina zahaba Umar Siapakah Mama Aina ismulistifham Dimana Umar Kemana Umar gitu Kemana Umar pergi Oh iya Pertemuan lalu Ia belum Terumerajaah ustad Mungkin Boleh dilihat lagi Rekamannya ya Iya ustad Kita udah belajar tentang Fi'il Fi'il Maldi Fi'il Maldi itu Keterangan Waktu Yang lampau Oke Sekarang insya Allah kita akan Masuk ke pelajaran yang baru Yaitu Ad-Darsul Hamis Ad-Darsul Al-Khamis Nah disini teman-teman Kita akan mempelajari Tentang idofah Kita akan mempelajari Tentang idofah Apa itu idofah Nanti kita akan bahas ya Misalkan ketika kita ingin Mengatakan Pulpennya Muhammad Pulpennya Muhammad Atau misalkan Ketika kita ingin mengatakan Meja guru Meja Meja guru Meja murid Pulpen Pulpennya Ali Dan lain sebagainya Nah itu dibahas Di dalam idofah Di dalam idofah Nah Idofah Oh iya silahkan Kak Hafia Nah silahkan Oke Jadi idofah itu Teman-teman Kita mengatakan Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Bukunya Muhammad Kitabu Muhammadin Asalnya Kitabun Dan juga kata Muhammadin Asalnya Muhammadun Kemudian diidofahkan Menjadi Kitabu Muhammadin Artinya Bukunya Muhammad Artinya Bukunya Muhammad Tidak boleh kita mengatakan Kitabu Muhammadin Tapi Kitabu Muhammadin Artinya Bukunya Muhammad Sekarang kita akan bahas Tentang idofah Apa itu idofah? Idofah itu Teman-teman Gabungan Dua kata isim Gabungan Dua kata Isim Jadi Kedua-duanya itu Adalah isim Keduanya Isim Tidak boleh dengan menggunakan Fi'il Harus dengan isim Jadi idofah itu Gabungan dari dua kata Dua kata isim Nah dari dua kata isim itu Kata yang pertama disebut Mudof Kata yang kedua disebut Mudofun ilaih Saya ulangi Kata yang pertama disebut Mudof Kata yang kedua disebut Mudofun ilaih Oke untuk lebih jelasnya Kita akan Ambil contoh ya Misalkan Buku Kitabun Kemudian Plus nama seseorang Dia adalah Muhammad Kitabun plus Muhammadun Kitabun plus Muhammadun Nah Lalu digabung teman-teman Antara kata Kitabun dengan Muhammadun Menjadi Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Maka artinya Ini adalah Kitabnya Muhammad Kitabnya Muhammad Oke Kitabnya milik Muhammad Kitabu Muhammadin Nah Kata yang pertama Ini disebut Sebagai mudof Kata yang kedua Ini disebut Mudofun ilaih Kata kitab Itu disebut Mudof Kata Muhammadin Itu disebut Mudofun ilaih Nah Gabungan Antara mudof Dan mudof ilaih Itu disebut Idofah Disebut Susunan Idofah Kata kitab Disebut apa Teman-teman Mudof Mudof Muhammadin Mudof ilaih Mudof ilaih Mudofun ilaih Mudofun ilaih Nah mudofun ilaih Kitabu Muhammadin Mudof Dan mudofun ilaih Mudof Dan mudofun ilaih Oke Kayak gitu ya Nah ada beberapa ketentuan Teman-teman Untuk mudofnya dulu Sekarang Ada beberapa ketentuan Untuk Untuk mudof Yang pertama Yang pertama Yang pertama Sebentar ya Yang pertama Untuk mudof Alnya dibuang Alnya Dibuang Al Islamnya dibuang Asalnya kan Alkitabu Menjadi 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 Kitabu Alnya dibuang Kemudian Tanwinnya dibuang Tanwinnya Dibuang Alnya dibuang Kemudian yang kedua Tanwinnya dibuang Untuk mudof Kan biasanya Kalau gak ada Al Tanwinnya suka ada ya Dia akhirnya Menjadi Kitabun Tetapi teman-teman Tadkala Isyem Dia menjadi Mudof Maka Al dan Tanwinnya Harus dibuang Al Dan Tanwinnya Harus dibuang Al dan Tanwinnya Harus dibuang Itu untuk mudof Untuk mudof Nah Ada pun untuk Mudofun ilaih Dia harus Harus majerur Untuk mudof Mudofun ilaih Mudofun ilaih Harus majerur Harus majerur Berarti Kalau majerur Harus kasrah Teman-teman Kalau untuk isi Mufrad Ya Gak boleh kita Mengatakan Kitabu Muhammadun Tapi harus Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Ya Kalau kita Mengatakan Kitabu Muhammadin Hada Khotoh Wa Aydan Kitabu Muhammadin Khotoh As-sahih Kitabu Muhammadin Yang benar Adalah Kitabu Muhammadin Oke Jadi ketentuan Untuk mudof Yang pertama Alnya dibuang Kemudian Yang kedua Tanwinnya Dibuang Ada pun Untuk mudof Harus dalam Keadaan Majerur Harus dalam Keadaan Harus dalam Keadaan Majerur Oke Kemudian Timbul pertanyaan Untuk mudof Apakah dia Boleh Majerur Jawabannya Boleh Untuk mudof Nanti Tergantung Sesuatu Yang Mempengaruhi Dia Untuk mudof Itu tergantung Sesuatu Yang Mempengaruhinya Kalau misalkan Ada huruf jar Misalkan Disini ada V Sebelum Kata mudof Ada V Maka Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Harokat Akhir Pada mudof Yang Asalnya domah Bisa jadi Kasro Kenapa Bisa jadi Kasro Karena Ada huruf jar Sehingga Mudofnya Itu Harus Majerur Berbeda Dengan Mudof Selamanya Dia Harus Majerur Mau Ada Pengaruhnya Pada Sebelum Kata mudof Ataupun Tidak Untuk Mudof Dia Selamanya Harus Majerur Selamanya Harus Majerur Seperti Itu Ilahuna Al-Fahim Tentu Oke Itu ketentuan Terkait Susunan Idofah Untuk Susunan Susunan Idofah Nah Di dalam Susunan Idofah Teman-teman Afan Idofah Terbagi Menjadi Dua Idofah Terbagi Menjadi Dua Idofah Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Makna Yang pertama Idofah Makna Wiyah Oke Yang pertama Idofah Makna Wiyah Apa itu Idofah Makna Wiyah Idofah Makna Wiyah Itu Yang Melahirkan Makna Kepemilikan Bisa Bermakna Dari Atau Di dalam Lebih mudahnya Untuk Makna Wiyah Itu Mempunyai Tiga makna Yang pertama Bermakna Min Yang kedua Bermakna Fi Yang ketiga Bermakna Li Nah Kalau teman-teman Dapati Susunan Idofah Susunan Idofah Maka Pasti Tak lepas Dari Tiga makna Ini Bisa Bermakna Min Artinya Dari Bisa Bermakna Fi Artinya Di Atau Di Dalam Bisa Bermakna Li Artinya Kepemilikan Artinya Kepemilikan Contoh Yang tadi Dulu Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Kitabnya Muhammad Kira-kira Teman-teman Disini Idofah Tersebut Bermakna Apa Li Ya Bermakna Li Kepemilikan Kitabnya Milik Muhammad Kalau Tidak Kalau Tidak Dibentuk Kedalam 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 Sesunan Idofah Maka Kita Katakan Kitabun Li Muhammadin Kitabun Li Muhammadin Nah Kalau Dibentuk Kedalam Bentuk Idofah Maka Menjadi Kitabu Muhammadin Maksudnya Adalah Kitabun Li Muhammad Sebuah Kitab Yang Dimiliki Oleh Oleh Muhammad Kemudian Diringkas Dengan Sesunan Idofah Maka Menjadi Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Bukunya Muhammad Maka Kata Bukunya Muhammad Disini Bermakna Li Contoh Lagi Yang Bermakna Li Misalkan Kolamu Zaidin Kolamu Zaidin Kolamu Zaidin Pulpen Zaid Pulpen Zaid Milik Zaid Contoh Lagi Misalkan Jawalu Ahmad Jangan Ahmad Dulu Jawalu Abbasin Jawalu Abbasin Handphone Abbas Handphone Milik Abbas Maka Disini Dalam Susunan Idofah Tersebut Bermakna Li Bermakna Li Oke Contoh Lain Untuk Bermakna Fi Fi Artinya Di Atau Di Dalam Contohnya Solat Zuhri Solat Zuhri Solat Zuhur Maksudnya Apa Solat Pada Waktu Zuhur Atau Solat Di Waktu Zuhur Itu Bermakna Fi Kemudian Yang ketiga Untuk Makna Min Contohnya Contohnya Apa ya Sebentar Contohnya Cincin Cincin Apa Ada Yang Tau Nggak Saya Lupa Lagi Kosa Katanya Khotam Khotam Iya Betul Khotam 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 Cincin Dari Besi Maksudnya Cincin Yang Terbuat Dari Besi Nah Itu Yang Bermakna Min Kalau Min Berarti Bermakna Bermakna Dari Kalau Li Kepemilikan Kalau Fi Bisa Di Pada Atau Di Dalam Nah Itu Idofah Yang Pertama Yaitu Idofah Makna Wiyah Kemudian Yang kedua Ada Idofah Lafziyah Idofah Lafziyah Idofah Lafziyah Ini Hanya Secara Lafad Saja Hanya Secara Lafad Saja Tidak Tidak Mengandung Makna Min Li Maupun Fi Tidak Mengandung Makna Min Fi Ataupun Li Contohnya Tolabul Ilmi Penuntut Ilmu Penuntut Penuntut Ilmu Tolibul Ilmi Penuntut Ilmu Nah Disitu Bermakna Lafziyah Secara Lafad Saja Tidak Bermakna Min Fi Maupun Li Nah Itulah Pembahasan Tentang Idofah Jadi Idofah Itu Adalah Gabungan Antara Dua Isim Yang dimana Isim yang pertama Disebut sebagai Modof Kemudian Isim yang kedua Disebut Modofun Ilai Nah Ketentuan 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 Di dalam Susunan Idofah Yang pertama Terkait Modofnya Dulu Yaitu Modofnya Alnya Harus Dibuang Kemudian Yang kedua Tanwirnya Juga Harus Dibuang Itu Untuk Modof Adalahpun Untuk Modofun Ilai Harus Majerur Untuk Modofun Ilai Harus Majerur Nah Di dalam Susunan Idofah Terbagi Menjadi Dua Ada Makna Wiyah Ada Lafdiyah Untuk Makna Wiyah Itu Yang memiliki Makna Min Fi Dan Li Contoh Untuk Li Kitabu Muhammadin Bukunya Muhammad Contoh Untuk Fi Solat Pada Waktu Zuhur Contoh Untuk Min Khotam Hadid Cincin Yang Terbuat Dari Besi Cincin Yang Terbuat Dari Besi Ada Pun Itu Yang Makna Wiyah Ada Untuk Lafdiyah Maka Susunan Idofah Tersebut Hanya Secara Lafad Saja Tidak Secara Makna Contohnya Apa Tolibul Ilm Penuntut Ilm Menuntut Ilmu Hakkata Nah itulah Terkait Dengan Materi Yang akan Kita Pelajari Pada Dars Yang kelima Ini Insya Allah Mafhum Al-Fahim Tum Al-Fahim Satiz Izin Berkaya Ya Cantah Yang Lafudnya Juga Seperti Jamut Taksir Jamut Taksir Maksudnya Dalam Lafadnya Gitu Maksudnya Jamak Dan Taksir Itu Jamut Taksir Gimana Maksudnya Apa Lafad Jamut Taksir Itu kan Tidak Bermakna Fili Atau Min Jadi Masuk Yang Lafudnya Jamut Jamut Taksir Jamul Mudhakar Sepertinya Yang bermakna Min Karena kan Kata jama itu Memiliki Beberapa Memiliki Beberapa Apa Memiliki Beberapa Macam Ada Jamut Taksir Ada Jamul Mudhakar Sepertinya Itu Lebih Kemin Untuk Yang Jamak Kayak Cincin Cincin Yang Dari Besi Apakah Bisa Cincin Yang Terbuat Dari Plastik Bisa Juga Begitu Untuk Jamak Jamak Ada Yang Dari Mudhakar Ada Yang Dari Muannaf Ada Yang Takfir Oke Sekarang Kita langsung Masuk Ke Adarsul Khamis Adarsul Khamis Pelajaran Yang Kelima Saya Membacakan Lalu Teman-teman Ikuti Dan Terjemahkan Akitabu Muhammadin Hadha Ya Yasir Akitabu Muhammadin Hadha Ya Ya Yasir Apakah Ini Kitabnya Muhammad Wah Yasir Apakah Ini Kitabnya Muhammad Wah Yasir La Hadha Kitabu Hamidin La Hadha Kitabu Hamidin Tidak Ini Kitabnya Hamid Tidak Ini Kitabnya Hamid Aina Kitab Muhammadin Aina Kitab Muhammadin Dimana Kitab Muhammadin Dimana Kitab Muhammadin Dia Dia di Atas Meja Kitab Muhammadin Itu Di Atas Meja Di Sana Ada Di Atas Meja Sana Aina Aina Daptaru Amarin Dimana Buku Tulisnya Ammar Bu Ala Maktab Al-Mudarrisi Buku Tulisnya Ammar Di Atas Pak Buruh Ujah Kulamu Kulamu Man Hatha Ya Ali Kulamu Man Hatha Ya Ali Pulpen Siapa Ini Wahai Ali Hatha Kulamu Mudarrisi Hatha Kulamu Mudarrisi Ini Adalah Pulpen Nya Pak Buruh Aina Hakibatul Mudarrisi Dimana Atas Pak Guru Itu Pak Iyata Tal Mak Iyata Tal Mak Tabi Atas Nya Pak Guru Itu Di Bawah Meja Meja Barang-barang Semuanya Ikutin Silahkan Baca Lagi Baca Dan Terjemahkan Wahid Isnan Talat Kitabu Muhammad Muhammad Apakah Ini Adalah Bukunya Muhammad Wahai Yasir Tidak Ini Adalah Bukunya Hamid Hamid Bukunya Muhammad Dimana Bukunya Muhammad 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 Bukunya Muhammad Ada Di Atas Meja Sana Bukunya Bukunya Ammar Dimana Bukunya Ammar Bukunya Ammar Bukunya Ammar Ammar Di Atas Meja Guru Bukunya Bukunya Ada satu lagi pembahasan ya Yang belum tadi di Belum di bahas Yaitu Ya Ali Kenapa ini tidak ditanmuin Nah Sebab ada harfumida Harfumida itu Kata panggilan Kalau dikata wahai Hei Gitu ya Apa lagi Nah ya Artinya Harfumida Ya Harfumida Yaitu kata panggilan Ya bisa kita artikan wahai Bisa kita artikan hei Tapi lebih cocok mungkin wahai aja ya Wahai Itu disebut harfumida Ya disebut harfumida Nah setelah ya Maka ada Ketik yang dipanggil Siapa Ali Nah maka kata Ali ini disebut Munada Yaitu yang dipanggil Munada Teman-teman Untuk Munada itu Tidak boleh diberikan tanwin Tidak boleh kita katakan Ya Ali Yun Tapi Ya Ali Yu Ya Ali Yu Seperti itu ya Jadi ini disebut harfumida Kata panggilan Kemudian Yang dipanggil itu disebut Munada Yang dipanggil disebut Munada Oke Al-an Al-an Al-hiwar Baina Kahafiyah Wa Kazalfa Tafadzula Kahafiyah Sa'id Kazalfa Yasir Artinya juga Tak 6 Akitabu Aina kitab Muhammadin dimana bukunya Muhammad? Hua alal maktabi hunaka. Buku Muhammad di atas meja sana. Aina daftaru Ammarin dimana buku tulisnya Ammar? Hua alal maktabi mudarrisi. Buku tulis Ammar di atas meja guru. Qalamu man haza ya aliyu pulpen siapa ini wahai aliyu? Haza qalamu almudarrisi. Haza qalamu almudarrisi. Ini adalah pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi dimana tasnya guru itu? Hia tahtal kitabu. Hia tahtal kitabi. Tas guru itu di bawah meja. Hia tahtal maktabi. Oh iya. Hia tahtal maktabi. Tas guru itu di bawah meja. Tas guru itu di bawah meja. Nah teman-teman ini adalah lafad hunaka ya. Hunaka ini termasuk ismul isyaroh. Termasuk ismul isyaroh. Hanya saja untuk hunak. Hunak artinya di sini. Hunaka artinya di sana. Boleh teman-teman artikan sini untuk hunak ya. Ataupun hunaka. Boleh teman-teman artikan sana. Nanti tergantung konteks kalimat. Tergantung siya qalqalam. Nanti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mana yang lebih cocok. Apakah di sana atau sana. Nanti tergantung kalimatnya ya. Kalau di sini. Bukunya Muhammad ada di atas meja sana. Mungkin untuk kata sana di sini lebih cocok. Jadi tergantung nanti. Dalam penerjemahan. Mana yang lebih enak menurut teman-teman semua. Hanya saja. Huna dan hunaka. Huna artinya di sini. Hunaka artinya di sana. Ini isim isyarah yang lebih umum. Lebih umum. Dari segi bilangan dan jenisnya. Ini lebih umum. Kalau untuk hada dan ghalika. Kan ada ketentuan-ketentuannya ya. Ada pun untuk hunaka. Ini lebih umum. Untuk jenisnya maupun bilangannya. Seperti itu. Sekarang Kak Elis. Kak Elis sama Kak Chandra. Silahkan. Namastu. Kitabu Muhammadin Hadha'iyah Yasir. Apakah kitab Muhammad. Apakah ini kitab Muhammad. Wahai Yasir. Lah haza kitabu Hamidin. Bukan ini bukunya Hamid. Ayina kitabu Muhammadin. Dimana kitabnya Muhammad. Wa ala al maktabi hunaka. Bukunya Muhammad ada di atas meja sana. Ayina daftaru Ammarin. Dimana buku tulisnya Ammar. Ammar. Wa ala ala maktabil mudar risih. Buku tulisnya Ammar ada di atas meja guru. wala mu'man hadha ya Ali. Pulpennya siapa ini wahai Ali. wala mu'man hadha ya Ali. si ini adalah pulpennya guru Aina haki batul muda risih dimana tasnya guru itu bapak guru iya tahtal maktabi tasnya guru itu ada di bawah meja ya ada di bawah ada di bawah meja satu lagi apa kamu khiyar nah saat ini kita punya hamil Aina kitab muhammadin mana bukunya muhammad huwa alal maktabi hunaka kitabnya muhammad ada di atas meja sana Aina daftaru ammarin huwa alal maktabi muda ris kitabnya ya ya nggak apa-apa kitabnya ammar ada di atas meja guru kolamu man hadha ya Ali siapa ini Allah ini adalah penanya guru Aina haki batul muda risih dimana tasnya guru iya tahtal maktabi tasnya guru ada di bawah meja tasnya guru ada di bawah meja di atas ada di atas meja di atas meja ya ada di atas meja sekarang kita akan bahas ya lihat disini teman-teman apakah ini bukunya muhammad wahai yasir 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 asalnya kayak gitu apakah ini bukunya muhammad wahai yasir lalu kenapa ini hadha jadi di akhirkan lalu kata kitab muhammad di awalkan nah maka untuk susunan mubtada khobar kalau kemarin kan udah kita pelajari ya misalkan al kolamu jamilun al kolamu kabirun kan hanya eh khobarnya hanya satu kata saja ya nah khobarnya hanya dalam bentuk satu kata saja nah ternyata khobar itu teman-teman bisa juga tersusun dari dua kata tersusun dari dua kata kalau ada khobar yang tersusun dari dua kata maka dia bisa shibhul jumlah bisa juga jumlah apa itu shibhul jumlah apa itu jumlah untuk jumlahnya belum kita pelajari ya nah sekarang gini nah kata kitab muhammad ini sesunan apa teman-teman ini ternyata bisa menjadi khobar ini ternyata bisa juga dalam dalam apa dalam dua kata untuk khobar lalu kalau mubtadanya ma'rifah ya karena nanti mubtada bisa nakirah juga mubtada bisa nakirah juga maka bisa diakhirkan mubtadanya bisa diakhirkan jadi gini kitabu muhammadin hadha kayak tadi kitabu muhammadin hadha apakah ini bukunya muhammadin maka teman-teman nanti ketika menerjemahkan ketika menerjemahkan tetap di mubtada dulu aja ya jangan apakah buku muhammadin jangan seperti itu tapi apakah ini kitabnya muhammadin apakah ini kitabnya muhammadin oke untuk sampai saat ini belum kita pelajari ya tentang apa mubtada mu'akhar dan khobar muqaddam tetapi salah satu salah satu apa muqtada bisa diakhirkan tatkala muqtadanya itu adalah ma'rifah tatkala muqtadanya ma'rifah kemudian khobarnya terdiri dari lebih dari satu kata seperti kata kitabu muhammadin kitabu muhammadin maka disini kitabu muhammadin hadha hadha disitu menjadi mubtada yang diakhirkan kitabu muhammadin menjadi khobar dari khobar dari mubtada oke itu di kalimat yang pertama jadi disini kitabu muhammadin hadha ya yasir kita terjemahkan apakah ini kitabnya muhammad wahai yasir la hadha kitabu hamidin bukan ini kitabnya hamid nah lihat beda lagi ya struktur kalimatnya kalau disini hadha nya mubtada nya diawalkan kembali maka nanti yang akan sering kita pakai yang ini dulu ya tidak tidak yang ini tapi lebih yang ini saja supaya lebih memudahkan untuk untuk teman-teman semua dalam dalam memahami tentang tentang mubtada dan khobar nanti insya Allah akan ada waktunya kita akan membahas untuk lebih mendalamnya terkait mubtada dan khobar kemudian aina kitabu muhammadin aina kitabu muhammadin dimana kitabnya muhammad dimana kitabnya muhammad huwa alal maktabi hunaka huwa alal maktabi hunaka bukunya muhammad ini udah pernah kita pelajari juga ya kalau ada kata kalau ada kata ganti yang kembalinya kepada benda maka lebih baik benda tersebut diterjemahkan kembali karena kalau dengan menggunakan dia itu lebih kurang enak ya kalau di dalam bahasa kita maka disini kata huwa dikembalikan kepada asalnya yaitu kitabu muhammadin bukunya muhammad itu ada di atas meja sana bukunya muhammad ada di atas meja sana nah sama teman-teman alal maktabi ini menjadi mubtada menjadi khobar menjadi khobar huwa itu mubtada alal maktabi khobar tapi disini terdiri dari dua kata khobarnya terdiri dari dua kata aina daftaru ammarin aina daftaru ammarin dimana buku tulisnya ammar huwa ala maktabil mudarrisi huwa ala maktabil mudarrisi bukunya ammar ada di atas meja buku kalau ini berarti terdiri dari berapa kata khobarnya tiga ternyata bisa tiga juga oke tapi teman-teman jangan terlalu fokus kesana ya nanti juga akan kita pelajari nah disini kata man kenapa kok enggak dibaca mani bukankah khobar itu harus majerur kenapa karena dia isi mabni ya karena dia isi mabni karena dia isi mabni apa saja yang disebut sebagai isi mabni isim isyaroh isim domir dan isim istifham itu yang udah kita pelajari isim domir isim isyaroh dan isim istifham saya buka dulu catatannya ya sebentar apa itu isim domir isim domir isim amni isim yang tidak berubah harokat akhirnya isim yang tidak berubah yang tidak berubah pada harokat akhirnya oke kemarin udah kita pelajari ya isim bin nadar isim yang ditinjau pada perubahan harokat akhirnya terbagi menjadi dua ada isim mu'orob ada isim mabni isim mu'orob itu yang bisa berubah harokat akhirnya seperti zaidun kalau ada ila menjadi ila zaidin bisa juga zaidan nanti tapi untuk mabni itu tidak berubah harokat akhirnya contohnya apa isim domir isim isyaroh dan isim istifham isim istifham karena kata man itu termasuk ismul istifham maka dia tidak akan berubah pada harokat akhirnya walaupun walaupun dia sebagai mudofun ilai mudofun ilai kan harus majurur ya tetapi kalau dalam kalau kata tersebut isim tersebut berupa isim yang mabni maka tidak boleh harokatnya kita rubah tetap kita baca kolamuman kolamuman nah itu ya isim yang ditinjau dari segi perubahan harokat akhirnya kolamuman hadha ya ali pulpen siapa ini wahai ali pulpen siapa ini wahai ali ya harfun nida kata panggilan ali munada yang dipanggil hadha kolamul mudarisi hadha kolamul mudarisi ini pulpennya guru nah kolamul mudarisi kata kolamul mudarisi susunan idofah yang bermakna apa teman-teman li usah bermakna li aina haki batul mudarisi bermakna apa ini li juga ya nah disini yang ditulis oleh dokter 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 abdurrahim ya syekh dokter abdurrahim hafizahullah ta'ala disini yang dicontohkan oleh beliau dalam susunan idofah hanya yang bermakna li saja bermakna kepunyaan aina haki aina haki batul mudarisi dimana tasnya guru hiya tahtal maktabi tasnya guru tasnya guru itu ada di bawah meja tahta itu artinya di bawah kalau diketik kalau diketik kata tahta di bawah atau di atas di atas ustaz ternyata filog arabiyyah ma'naha di bawah di bawah hiya tahtal maktabi tahtal maktabi kata tahta ini disebut zorof kata tahta ini disebut zorof ada zorof zaman ada zorof makan zorof zaman artinya keterangan waktu zorof makan artinya keterangan tempat artinya keterangan tempat nah kata tahta ini artinya ini termasuk ke dalam zorof makan keterangan keterangan apa keterangan tempat keterangan tempat di bawah nah kalau di bawah kan berkaitan dengan tempat bukan berkaitan dengan waktu nah untuk zorof itu harus harus mansum kalau saya mengatakan mansum maka harokatnya harus fathah harokatnya fat fathah maka disini tidak dibaca tahtu tapi tahta kenapa kata tahta dibaca fathah pada harokat akhirnya karena dia termasuk ke dalam zorof makan karena dia termasuk ke dalam keterangan waktu maka disini harus di harokati dengan fathah bukan dengan domah bukan dengan kasrah tasnya mudaris tasnya guru ada di atas meja ada di bawah meja ada di bawah meja sekarang kita langsung ke latihan ajib anil as'ilat il'at silahkan teman-teman untuk menutup bukunya masing-masing oke sudah ya ada kitabu muhammad bebas ini boleh boleh bebas untuk untuk muhammad ya ya huwa alal maktab huwa alal maktab ya ada kitabu ammarin ya kacandra huwa alal maktab ilhunaka taib aina haqibatul mudaris ya kak elis aina haqibatul mudaris huwa alal eh huwa tar huwa huwa tahtal maktabi oh iya belum dibahas satu lagi ya lihat kata haqibatul mudaris haqibatul mudaris teman-teman tatkala tatkala ingin dirubah ke dalam bentuk isim domir maka yang harus kita perhatikan itu adalah jenis dari mudofnya kalau jenis dari mudofnya itu adalah mu'annas maka nanti ketika kita ketika ketika kata kata haqibatul mudaris ini diganti ke dalam ke dalam isim domir isim domirnya harus mu'annas juga isim domirnya harus mu'annas juga karena yang dituju tasnya guru atau gurunya tas tas maka disini hiyah oke walaupun kata al-mudaris itu adalah mudhakar tetapi yang harus kita perhatikan adalah bentuk mudofnya karena mudofnya mu'annas maka nanti ketika diganti dengan isim domir isim domirnya harus berupa mu'annas juga maka syukran kaya wal'an al-thani al-thani adifil kalimat al-ulah ila al-thani idofahkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua begini ya kitabu mu'hammadun kitabun mu'hammadun menjadi kitabu mu'hammadin jadi kitabu mu'hammadin oke untuk ini seperti biasa teman-teman di-PRkan yang ini PR ya segini saja PR-nya mindil namanya mindil seputangan seputangan disini semuanya bisa dipahami ya miftah miftah itu kunci oke insya Allah ini udah dipelajari semua sepatannya sekarang kita langsung masuk disini ikra waktub ma'adub di'awakhiril kalimat ikra waktub ma'adub di'awakhiril kalimat baca dan tulislah disertai harokat akhir disertai harokat pada akhir katanya oke semuanya harus dikasih harokat sekarang saya kasih waktu 2 menit teman-teman untuk mengharokati oke selamat menikmati terima kasih 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 oke sudah ya asaful awal taufad dali antak raiya kaelis silahkan baca di baris yang pertama babul madrosati hamak apa setelah di latar gini terjemahkan dari babul itu pintu 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 madrasah pintu sekolah pintu pintu sekolah terus babul muda babul madrosati hamaru rojuli hmm kira-kira kira-kira apa nih hamaru silahkan bertanya kepada temennya kak chandra kak chandra kak chandra himaru rojuli himaru rojuli mamana himar ya kaelis oh himar keledai oh keledai himaru rojuli keledainya seseorang ya terus dilanjut bayi tu hamidin rumahnya hamid rumahnya hamid nah kemudian saya ratul mudir eh iya betul artinya apa apa saya rup saya roh kemana saya roh ya kak haf ya mobil ustad mobil mobilnya mudir mudir apa mudir nama orang nama orang mudir direktur oh eh mobilnya direktur ya ah santika elis kak haf ya kak haf ya kak haf ya kak rain awa karjimin mindiru ammarin sapu tangannya ammar ismu talibi nama siswa itu baytullahi rumahnya di dalam kitabnya Allah oke fi kitabillah fi kitabillah di dalam kitabnya Allah fi kitabillah maksudnya alquran baytullah maksudnya masjid asok talis kamu khiar nafzat min min baytil mudarrisi dari dari rumah guru dari rumah guru ala maktabil mudiri di atas meja di atas meja direktur di atas meja direktur santai ada yang betul semuanya eh alhamdulillah kahafyah betul ya asyam pak kamu khiar gimana betul ya alhamdulillah oke kemudian al-rabi ikra ikra itu teman-teman bisa ya baca kitab gundo udah lumayan panjang nih ikra iya kacandra dimana rumahnya guru rumahnya guru jauh rumahnya guru jauh ba'id yakni jauh lawannya itu kharib artinya dekat ba'id jauh kharib dekat ya dilanjut kacandra nomor 2 al-qur'anu kitabullahi qur'an kitabnya Allah al-qur'an kitabnya Allah al-qur'an 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 ila rabi ila rabi tafadli kacandra al-qur'an bayit allahi bayit allahi al-qur'an bayit allahi ka'ba itu rumahnya Allah semua muhammadun ayat nomor 4 muhammadun sallallahu alaihi wa sallam rasul allahi muhammad sallallahu alaihi wa sallam utusan Allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah utusan Allah oke teman-teman bacaannya sallallahu atau sallallahu 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 ya sallallahu hati-hati terkadang disini dibacanya oh ya sallallahu padahal huruf lam dibaca fatha disini ya sallallahu sallallahu alaihi wa sallam oke muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa sallam adalah utusan Allah al-khamis khafiyah ila ashabiyah kharajal mudarrisu min hurfatil mudiri pak guru itu telah keluar dari ruangan direktur ini adalah rumahnya hamid dan itu adalah rumahnya khalid ashabiyah ilah sabiyah ashabiyah ibn ammarin talibun wabnu yasirin tajirun puteranya pak ammar adalah seorang siswa dan puteranya pak yasir adalah seorang pedagang nah lihat ibn ammarin talibun wabnu yasirin tajirun anaknya ammar adalah seorang seorang apa seorang mahasiswa dan anaknya yasir seorang pedagang ibn ammar susunan apa itu teman-teman ibn ammarin sunan dofah sunan dofah dalam bentuk dia berkedudukan sebagai mubtada ibn ammarin lalu khabarnya mana talibun khabarnya talibun begitu pula dengan kalimat selanjutnya ibn yasir mubtada tajirun khabar tajirun khabar inilah yang disebut al-mudof ilal ma'rifah mudof kepada isim yang ma'rifah mudof kepada isim yang ma'rifah dulu kan udah pernah kita udah pernah kita sampaikan udah pernah kita bahas ya teman-teman terkait isim apa saja yang termasuk ke dalam isim ma'rifah salah satunya kan al-mudof ilal ma'rifah nah itu belum kita bahas al-mudof ilal ma'rifah adalah ini yang dimaksud ini kan mudof ya kata ibn mudof lalu dimudofkannya kepada ammar ammar itu isim ma'rifah kenapa isim ma'rifah karena dia isim alam nama seseorang maka disini isim yang dimudofkan kepada isim ma'rifah termasuk ke dalam isim ma'rifah maka susunan ibn ammar adalah isim ma'rifah dan isim ma'rifah jatuh di awal kalimat itu kedudukannya sebagai mumtada lalu khabarnya mana khabarnya olibun khabarnya olibun ibn ammarin olibun anaknya ammar adalah seorang mahasiswa oke asamin ta'elis hilal asir sampai nomor sepuluh nah ustad dari nomor delapan ya ustad nomor delapan bayitul muda risi bang idun wabayitul tajiri koribun tajiri wabayitul tajiri koribun rumah guru itu jauh dan rumah guru jauh dan rumah pedagang itu dekat rumah pedagang itu dekat rumah ini apa ya ustad miftah kunci ini kuncinya saya saya tadi apa mobil ini ini kunci mobil dimana kunci rumah dimana kunci rumah satu lagi man angta ya walid ya walidun man anta ya wadu man anta ya walidu ya walidu oh ya walidu man angta ya walidu anak dibaca tidak dibaca ya jadi tetap anta ikhwan nanti berkaitan dengan al-Quran man anta ya walidu anak ibnu abbas anak ibnu abbas anak ibnu ab ibnu yosad eh karena disini ada kata anak dimosokkan menjadi anak benuk anak abbas anak abbas anab abbas siapa kamu siapa siapa engkau wahai wahai anak oh anak ya wahai anak laki-laki iosad oh iya ini sekalian jawaban untuk kahafiyah sudah saya tanyakan walad itu lil mudhakkar au lil rajul digunakan untuk laki-laki kata walad siapa siapa wahai engkau eh anak laki-laki apa ya wahai anak ya gak apa-apa wahai anak saya saya anak anaknya abbas ya saya anaknya abbas ahsanti kaelis rizekillah khairan manusia sisanya salah gak apa-apa akan kita lagi belajar masih proses belajar gak apa-apa disini sama-sama ya teman-teman belajar bareng-bareng disini lihat teman-teman haba miftah usayyarati miftah usayyarati ini kuncinya mobil al alisem bin nadar ilan isim yang ditinjau dari segi jenisnya miftah mudhakar am mu'annath mudhakar ustad mudhakar asayyarah mudhakar am mu'annath 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 dalam susunan idofah itu tidak disyaratkan harus sesuai dari segi jenisnya berbeda dengan muntada khobar ya antara jenisnya itu sesuai tetapi untuk susunan idofah antara mudof dan mudof ilayihnya tidak harus sejenis bisa sejenis bisa juga tidak maka disini tidak dibaca miftah hatu tapi miftah usayyarati kenapa? karena dalam susunan idofah tidak disyaratkan harus sejenis antara mudof dan mudof ilayih jadi boleh mudof mudhak lalu mudof ilayihnya mu'annath begitu pun sebaliknya oke wal'an al-hadi a'shar kemukhiar tefadhali tefadhal silahkan kemukhiar akhwat semua iya iya mungkin di fasil di rajin tefadhal al-hadi asyar al-hadi asyar wabnu wabnu man huwa wabnu khalidin dan anak laki-laki siapa iya iya anak laki-laki anak laki-laki khalid nah aina aina masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dimana masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid rasulullah sallallahu wasallam kerja mahan juga asat gak apa-apa huwa fil madinatil munawaroti masjid rasulullah di madinah munawaroh mana munawaroh munawaroh bersinar ya yang bersinar atau yang bercahaya bercahaya kota yang bercahaya itu madinah munawar bintu kota secara bahasa maknanya kota madinah secara bahasa misalkan jakarta madinah bugur bandung madinah disini yang dimaksud yang ada di silahkan lanjut yaudah ya sampai 12 syukran kak mukhyar hal an oh iya lagi ya 13-14 tafadoli bintu dan puterinya pak muhammad ada di universitas sampai nomor berapa 14 14 ayah setelah lagi terputus ya oke gak apa-apa ismul mudar risi sa'idun wasmul muhandisi khalidun ismul mudar risi sa'idun wasmul ma pak guru ibn ini ya terputus ya kak habiah itu diulang lagi setelah bacanya ya boleh boleh silahkan ismul mudar risi sa'idun wasmul muhandisi khalidun nama pak guru itu adalah sa'id dan nama insinyur itu adalah khalid oke teman-teman kata ismun ismun itu bisa diterjemahkan nama bisa diterjemahkan juga kata nanti tergantung secara bahasa ya bukan ism dalam istilah ilmu nahu ini secara bahasa dalam ilmu nahu kan kata yang menunjukkan makna tapi tidak diiringi dengan keterangan waktu nah kata ism ismun kalau secara bahasa bisa diartikan nama bisa juga diartikan kata makanya kan ismul istifham kata tanya nah kalau disini ismul mudari sih diterjemahkannya nama terjemahinnya nama nama guru adalah sa'id dan nama muhandis insinyur adalah khalid nama insinyur khalid na'am summa al-khamis ashar wa sadis ashar ta'fadli kacandra mughlaq ya ini tertutup kemudian terakhir ke elis ta'fadli 17-18 oh masih ada juga ya ya nanti dua lagi sama kak mughyar khalu hamidun pakir hmm betul gak usah ba'dal mudof apa setelah mudof apa khalu hamidun hamidun oh khalu hamidun pakirun 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 khalu apa ya mas paman paman hamid itu pakir 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 sama kayak Indonesia ya ya sakir atau disini diartikan miskin saja miskin 18 saya ratu abbas saya ratu mudof ilaih muda minal majrur mudof ilaih harus majrur saya ratu saya ratu abbasin 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 fisari i fisari i tarjuri tadi apa saya roh saya roh mobil mobilnya abbas di asyari syari jalan mobilnya abbas ada di jalan lihat disini ada am ada kol am ada kol am artinya paman kol juga sama artinya paman tapi yang membuatkan kalau ini paman dari dari bapak dari ayah kita kalau khal paman dari ibu kita khal paman dari ibu terakhir kak mukhiyar terfadal ibu ibu numan anta anak laki-laki siapa kamu ya anak anak laki-laki guru guru itu ayin al kalbi dimana anjing itu dimana kalbi dimana anjing itu anjing itu berada di bawah mobil ya anjing berada di bawah mobil setelah ayina tidak mempengaruhi tetap dibacanya oleh kalbi kalbi oh ayina albu coba kita menyebutkan nama boleh juga menyebutkan profesi tetapi bebas ya tidak harus sesuai bebas misalkan ibn man anta anak siapa kamu saya anaknya guru saya anaknya pedagang saya anaknya petani boleh ya bebas oke kacandra ibn man anti ibn anak anak afwan bintu man bintu limada lianna kacandra bintu 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 tajiri bintu tajiri bintu man anti ya kha hafiah ana bintu abdul hadih bintu abdul khaelis khaelis ana bintu mudarisi ana bintu mudarisi bintu mudarisi kamu khiar ibn man anta ana bun ibn fallahi ibn fallah baik tani tani ya al fallah petani atau jar pedagang apa lagi al mudaris guru al muhannis insinyur dan lain sebagainya sekarang kawin jumalan mufidatan bimal il faragi fima yali bentuklah kalimat mufidah kalimat yang sempurna dengan mengisi bimal'i dengan mengisi al farag titik-titik di bawah ini atau titik-titik berikut ini nuktoh 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 ya ini titik silokotil arabiah al bayiti muglakun nah lihat teman-teman al bayiti al bayiti disini harokat al bayit kata al bayit berharokat kasrah di akhirnya maka harus ada sesuatu yang mempengaruhinya di kata sebelumnya oke misalkan apa ya mif babul yang lebih cocok babul bayiti muglakun babul bayiti muglakun pintu rumah itu terkunci pintu rumah terkunci hakata tafad dhali kacandra orang mustami aina miftahu sayyarat dimana kunci mobil na'am semua al-thalis masih sampai nomor empat muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah muhammad sallallahu utusan allah bayit tabibu bayit tabib ba'idun rumah dokter jauh rumah dokter itu jauh na'am al-khamis ila as-sadis k k-elis al-qur'anu kita al-qur'anu kitabul muslimuni boleh bisa kayak gitu kitab kitabullah kitabullah al-qur'anu kitabullah 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 nah semua as-sadis khadijatuh khadijatuh jauh jatuh jatuh hamidin zaujatuh oh khadijatuh jauh jatuh hamidin zaujatuh hamidin kan khadijat dia sebagai mubtada khobar berarti mabuk juga maka jangan dibaca zaujati tapi zaujatuh khadijat zaujatuh hamidin khadijatuh itu adalah istrinya hamidin as-sabi kahafiyah ilaf hamidin anak bintul muda risih saya adalah saya adalah putrinya guru seorang guru ini guru na'am terus oh ya first maktabu to libi maksurun mejanya siswa itu patah patah rusak kamuhyar silahkan babu babu masjidin maftuh pintu masjid babu masjidi babu masjidi maftuh pintu masjid itu terbuka na'am khurajal mudarrisu minal minal khurfatil mudiri hmm modof gak boleh diletaki al gak boleh diletaki al berarti min min khurfatil ah min gurfatil mudiri guru telah keluar min khurfatil mudiri ya guru telah keluar dari ruangan direktur suhih terkibat italiah betul kan susunan-susunan kata berikut ini susunan-susunan kalimat berikut ini al-qolamu talibi bahwa sahih al-qolamu al-qolamu talibi al-qolamu talibi abu sayyaratu mana yang salah al-qolamu al-qolamu harusnya sayyaratu ya harusnya sayyaratu 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 bintu hamidun yang salah yang mana hamidun hamidun hamidnya harusnya bintu hamidun ar-rasul ar-rasul al-rasul mana yang salah al-rasul al-rasul karena diletaki al- al-rasul harusnya tidak boleh karena dia mudaf jadi rasul al-rasul kemudian ismul walada mana yang salah al-walada al-waladi al-waladi ibnun al-mudarisi ini yang salah ibnul mudarisi kenapa ibnul tidak boleh bertanuin seharusnya tidak boleh bertanuin tidak boleh bertanuin as-sabi lihat disini as-sabi muhammadun muhammadun kemudian ya muhammad ya muhammadun asalnya muhammadun lalu karena ada harfunnida maka menjadi ya muhammadun tidak boleh mengatakan ya muhammadun harus ya muhammadun ya muhammadun lalu bagaimana kalau misalkan dalam sesunan idofah kalau misalkan munadanya dalam sesunan idofah maka mudofnya itu harus difathahkan nanti insya Allah akan kita pelajari misalkan ya rasulullah ya rasulullah kalau teman-teman baca di hadis apapun ya di hadis manapun kalau ada kalimat ya rasulullah maka bacaannya itu adalah ya rasulullah mudofnya difathahkan insya Allah nanti akan kita pelajari ya ustazun lalu kalau ada harfunnida ya maka menjadi ya ustaz jadi ya khalidu waladun ya waladun ya waladun oke terakhir teman-teman nomor ini yang masih tujuh ikra waktub ma'adub di awakhiri kalimat yuk kita pake bareng-bareng aja ya wahidun shalathah Ya. Ya. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Aliyu. Syaih. Syaihun. Ya Syaihun. Ya Rajul. Ya Rajul. Ya Rajul. Ya Sirun. Ya Sirun. Nah kalau ini jangan pukul. Karena ada ya di awalnya. Ini masih dalam lafaz ya Sirun. kalau ada ya ya ammar ya ammar ya ammar dokturun ya doktur ya doktur doktur disini apakah dokter? bukan ya dokter yang bergelar S3 disebutnya doktur doktur kalau doktur apa? kalau doktur kalau doktur artinya doktor yang bergelar S3 ya dokturu gitu ya dokturu ya dokturu oke insyaAllah kita akan lanjutkan di tamrin yang ke-8 setelah itu kita masuk ke nah disinilah kita akan mempelajari lebih jauh tentang mu'annas kalau di Dars 1 sampai Dars 5 itu banyak sekali berkaitan dengan dengan mu'akkar kalau di Dars 6 kita akan banyak mendapatkan isim-isim dalam bentuk mu'annas ataupun dalam jenis mu'annas oke terakhir teman-teman semua mumpung kita masih berada di Dars yang ke-5 ya saya harap kosa kata-kosa kata yang telah kita pelajari usahakan memiliki space waktu untuk dihafal dihafal disini teman-teman gak perlu panjang lebar membuang-buang waktu ataupun menyempatkan waktu dengan waktu yang banyak cukup teman-teman gunakan dalam keseharian kalau kita melihat gelas kita katakan kub lalu ada buku jangan lagi bilang buku tapi kita pokoknya praktekan dalam keseharian ya kalau misalkan lupa lihat lagi bukunya lihat lagi kosa katanya mana yang benar nih apa bahasa Arabnya pulpen itu apa jangan terus menggunakan bahasa bahasa Indonesia maka dengan itu dengan dengan seperti itu akan membantu kita untuk bisa lebih menguasai kosa kata-kosa kata bahasa Arab ya mumpung kita masih berada di Dars 5 ayo untuk lebih digunakan teman-teman dalam keseharian kosa kata-kosa kata yang telah yang telah kita hafal ya apalagi nanti kalau di jilid yang kedua itu banyak sekali istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan Nahu dan Nahu dan Sorof maka di sini di jilid 1 saya tidak akan panjang lebar tentang kedudukan-kedudukan karena itu nanti dibahasnya di jilid 2 ke sana di jilid 1 kita akan lebih fokus untuk memperkaya kosa kata oleh karena itu ayo kita gunakan kosa kata-kosa kata yang telah kita pelajari untuk digunakan dalam keseharian kalaupun tidak ada partner ya tidak ada partner yang mendukung kita untuk menggunakan bahasa Arab maka minimal ketika kita membutuhkan sesuatu terhadap suatu benda kita sendiri sudah bisa menggunakan menggunakannya dengan bahasa Arab saya ingin membawa kub artinya gelas dimana ya jawal saya ayna jawali dimana 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 apa handphone saya nah itu juga sudah cukup teman-teman itu kan tidak perlu tidak perlu partner kalau seperti itu asalnya ada partner tapi kalau tidak ada pun seperti itu saja kita kan sering ya berbicara dengan diri kita sendiri nah maka gunakan loh teman-teman kosa kata-kosa kata yang telah kita pelajari dalam bahasa Arab gunakan sekarang kalau kita ingin berbicara sendiri mencari sesuatu gunakan dengan bahasa Arab karena lebih mudah loh teman-teman ketika menghafal mufradat itu dengan dipraktekan daripada hanya sekedar menghafal saja apalagi dalam menghafalnya itu harus tersusun nah itu lebih menyulitkan lagi misalkan kitabun kolamun maktabun itu harus tersusun wah itu lebih lebih apa lebih susah lagi kalau cara menghafalnya seperti itu cukup satu kosa kata misalkan kita tidak tahu nih kosa katanya meja lalu kita lihat di buku oh ternyata bahasa Arabnya meja itu maktabun kita gunakan terus menerus itu akan lebih melekat daripada kita menghafal kitabun buku kitabun buku kolamun pulpen kolamun pulpen kolamun pulpen itu bisa bisa cepat hilang tetapi kalau 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 apa kalau kita gunakan langsung kita terapkan itu akan lebih melengkap kenapa karena penglihatan kita penglihatan kita bisa melihat benda yang dituju kemudian kita kemudian kita bisa merabak terhadap benda yang kita tuju dan kita tahu gitu kan jenis bendanya mana itu akan lebih membantu dalam menguasai kosa kata ketimbang hanya segi hanya dari hanya dari menghafal saja maka teman-teman dari sekarang coba usahkan kosa kata-kosa kata yang telah kita pelajari untuk dipraktekan mungkin itu saja dan satu lagi niatkan itu semua untuk ibadah kepada Allah diniatkan untuk beribadah kepada Allah karena segala hal yang kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa berat segala sesuatu jika kita meniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun yang kita lakukan tidak akan merasa merasa berat mungkin itu saja dari saya mohon maaf dengan segala kekurangannya mari kita tutup teman-teman dengan membaca doa kefaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilahi ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih